Halo, saya Abim Anjir Gantara, saya bagian dari Sokong Publish. Saya di sini, proyek ini sebagai berpartisipasi untuk menulis tentang studio foto dan fotografer amatir melalui pembacaan buku foto Reflected Fashion, punya Karen Stadler. Lalu, mengenai Sokong Publish dan proyek yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Nia, Kurnia Yomil Fajar, saya bagian dari Sokong Publish. Sedikit tentang Sokong Publish, jadi Sokong adalah platform penerbitan fotografi yang berbasis di Yogyakarta sejak tahun 2018 yang mencoba untuk memantik percakapan perihal wacana dan praktik fotografi yang berkelanjutan. Kami di program ini membawa salah satu platform kami yaitu publikasi digital. publikasi digital Sokong, di mana di program ini kami membuat edisi khusus Sokong X Reforward dengan tema studi-studio membaca kembali praktik fotografi di Yogyakarta di tahun 1997-1998. Ada tiga hal yang kami lakukan di publikasi digital ini. Yang pertama, kami, anggota tim Sokong, beberapa anggota tim Sokong melakukan studi awal tentang hal-hal yang kami tertariki, kami minati terkait studio foto atau praktik produksi foto. Yang kedua, kami melakukan open call, kami mengajak keterlibatan publik untuk ikut berpartisipasi mengirimkan foto-foto yang diproduksi di tahun 90-an melalui platform Instagram kami. Ada dua karya yang masuk dan ada di publikasi ini. Yang ketiga, kami menghadirkan karya dari Anang Saptoto, salah satu anggota MES 56 yang pernah membuat karya tentang mendokumentasikan barang-barang dari wartawan Udin. Yang ternyata dia memiliki proyek sampingan atau pekerjaan sampingan membuka studio foto di rumahnya. Nah, tadi seperti yang saya katakan di awal, ada anggota Sokong membuat studi awal sesuai dengan minatnya, Gobi Daniswara, ini teman kita yang tidak hadir. Dia membahas tentang studio foto bersama Aprilio Akbar di tahun 2018, 2016. Aprilio Akbar melakukan riset tentang studio foto di beberapa tempat. Dia mencatat pelaku studio foto dan artefak yang dimiliki studio foto tersebut. Dan Gobi yang memiliki ketertarikan tentang Afdruk Ilat dan bekerja di studio foto pun membahas tentang bagaimana studio foto berlangsung pada tahun-tahun tersebut. Yang dimana kita belum ada yang lahir di tahun itu. Abi mungkin cerita dulu, apa risetmu di publikasi digital ini? Ya, jadi yang saya lakukan adalah sebenarnya membaca bukunya Karen Stasler yang Reflector Fashion itu terkhusus bab yang membahas tentang studio foto, tentu saja, dan fotografer amatir. Di sana saya mencari tahu apa sih sebenarnya kemungkinan-kemungkinan atau bayangan yang muncul dari penelitian Karen terkait studio foto di tahun 97 dan 98. Terutama bagaimana nantinya dibahas perkembangan, lalu pengaruh, dan hal-hal yang nampak dan yang tidak nampak dari studio foto itu sendiri. Dan juga akhirnya berkaitan dengan fotografer amatir, praktik populer fotografi pada tahun itu yang cukup masif dan kebetulan juga secara khusus dibahas tahun 97 dan 98 oleh Mbak Nia ya. Mungkin Mbak Nia mau cerita tentang salon foto dan fotografer amatir. Riset ini memang diawali dengan tawaran untuk membahas studio foto di tahun 97 dan 98 secara spesifik. Tapi kemudian kami mencoba untuk mencari jalan lain untuk membahasnya. Saya pribadi dalam riset membahas tentang salon foto Indonesia, spesifik katalog salon foto Indonesia di tahun 97 dan 98. Dimana temuannya pada saat itu di 97 seluruh partisipan dari salon foto menghadirkan karya SEA Games. Di tahun 97 Indonesia menyelenggarakan SEA Games. Di tahun 98 hampir seluruh fotonya itu subjeknya menampakkan reformasi di tahun 98. Jadi ada tema yang spesifik. Saya berangkat dari sana untuk membahas bagaimana sih melihat salon foto pada tahun itu. Terlebih kami melihat keterkaitan antara salon foto dan studio foto itu. Studio foto menjadi salah satu penyokong salon foto ya bisa ditemuin kalau dari arsip salon foto. Studio foto selalu hadir gitu menaruh iklan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu jadi pintu masuk juga. Dan di 98 tidak ada satupun studio foto yang menjadi apa mungkin sponsor ya. Dia sponsor utamanya, disponsori utamanya oleh fotomedia. dan katalog pada tahun itu disisipkan dalam majalah fotomedia gitu. Berbanding terbalik dengan katalog salon foto pada umumnya gitu. Jadi pasti ada sesuatu hal yang terjadi di sana. Dan kita melihatnya sebagai pintu masuk. Itu sih tiga tiga apa ya, tiga studi awal yang kami lakukan untuk merespon bahasan tentang produksi foto dan studio foto di 97-98 di Yogyakarta khususnya. Di publikasi digital edisi khusus ini aku ingin menceritakan tentang dua partisipan open call yaitu Abirafdi Aufar dan Rajak Saputro yang dikirim via adiknya Amanda. Jadi yang mengirim itu Amanda. Kami sejak awal membuka panggilan terbuka ini sudah menyadari kalau akan sedikit yang mengirimkan dibanding yang biasanya ya tema-tema yang kami sodorkan ke publik. Abirafdi Aufar mengirim karya atau kumpulan arsip dengan judul New Order Face wajah order baru. Jadi dia punya kesempatan untuk mengakses arsip-arsip dari Tanggerang lembaga, satu lembaga di Tanggerang terus kemudian dia menemukan wajah-wajah yang dia kira membangun citra order baru gitu. Cukup menarik foto-fotonya. Lalu yang kedua ini Amanda yang seumuran sama kita tapi kemudian dia mengirimkan foto kakaknya di tahun 98 kakaknya ini lulus kuliah. Ini adalah dokumentasi kakaknya berkeliling kota Jogja dengan banner ya. Banner pendidikan untuk semua gitu. Jadi apa ya ada dua hal masuk yang menarik bagi kami jadi melengkapi publikasi digital ini gitu. Walau terkesan memang dia berserak topiknya tapi ini adalah awal ya awal untuk ngelihat apa sih yang berlangsung pada tahun itu dimana kami sama sekali bukan netif atau bukan orang yang lahir di tahun itu gitu. Mungkin itu ya. cerita awalnya. Ya gitu. Udah kali ya Pak? Sip. Makasih ya Pak. Terima kasih. selamat menikmati